Ya intinya adalah ternyata mereka itu tersesat 12 jam 12 jalur yang itu Gitu, udah tengah malem gak tau ya disitu Harusnya mereka itu sampai situ sebelum gelap Ada yang ngeliat Anusia Kerdi Anusia Kerdi itu Anusia Kerdi kecil-kecil gitu Gak kecil-kecil segini juga Segini lah Anusia Kerdi Ada yang gue salah Memang tempatnya sih Gitu Salah satu perempuan yang gue bilang itu Yang rada agresif cek Disitu tuh Kesurupan 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 Yang keriak-keriak Si perempuan yang ini Mungkin ya Dia melakukan suatu kesalahan gitu Ya kan Kesalahan Karena itu yang keriak gitu kan Pake bahasa Sunda Assalamualaikum Selamat malam Kembali lagi di channel Ruang Ribah Disini kita akan berbagi cerita pengalaman Yang akan ceritakan oleh Narasumber Nah langsung aja yuk kita ke Narasumber ya Selamat malam Mas Nurman Malam Ketemu lagi kita Udah dua kali gitu ya ketemu ya Ini kedua kali Dua kali ini ya Dua kali Jadi pas kita bikin film Apa bukan film ya Bukan film ya Kita bikin kayak Youtube ini Ya Pastikan kita nyari Info informasi lah ya Ya Ini ada Sebuah cerita dari Keluarga sendiri Keluarga sendiri Iya Gitu Betulan Kata saya itu Pendaki juga sih dulunya ya Oh pendaki Iya Sekarang udah pensiun kali ya Karena udah ini kan Udah berkeluarga Udah berkeluarga ya Iya Gitu Jadi Di suatu ketika itu dia Masuk ke tim Tim pendaki Itu Yang tuh tujuannya ya Masuk ke tim itu Berarti kan ada Tes lah Tes masuk itu Sesuai cerita Saya juga gak Gue juga gak Gak hafal banget nih ceritanya Gitu Dia juga Udah Zaman gue masih kecil kan Gue SD Kalau gak suka Gitu Mungkin agak Ceritanya agak lupa Gak lengkap lah Gitu Jadi Dia itu Masuk Sebuah tim pendakian Kalau dulu Gak Kayak sekarang ya Kenapa tuh Maksudnya kalau dulu kan Perawatannya yang Kalau dulu tuh Perawatannya seadanya Kalau sekarang kan Yang udah Banyak lah Udah banyak gitu Kalau dia ya Simple-simple aja gitu 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 Boleh Meng usar Cercク FUCK Cerita versinya Kata saya Ini Pengingatan dia dia itu Berangkat Dari Jakarta Terus Ini tujuannya itu ke Gunung Salak, via Cidahu kalau nggak salah ya, dia berangkat siang, berangkat siang, perjalanan, sampai sana sore, malam lagi malam, istirahat dulu kan, ya packing-packing, atur acara, kebetulan itu dia itu dibagi beberapa tim ya, terus ada tim-tim seniornya yang ngebina lah, istirahat, paginya itu mulai prepare seperti biasa lah kalau namanya beda kian, terbiasa, terus jam 10 pagi, itu dia mulai baksos, mulai baksos, mulai baksos, selesai lah, selesai baksos itu ya, perhitungannya sih mungkin lebih zuhur ya, soalnya dia juga nggak lupa, tapi kalau menurut gambaran bahasa sih, habis zuhur pasti, habis zuhur, mulainah pendakian, mulai pendakian, yang namanya pendaki, apa, pendaki banyak yang masih pemula, banyak yang menunggak, kalau pendakian dia ini cukup, apa sih, bagus juga sih, gitu, yang saya ceritain, kayak contohnya, minuman, dia dikasih bekal itu, satu minuman itu, kayak satu saset minuman, ya kayak, minuman instan lah, yang sasetan ya tapi ya, itu untuk dibagi beberapa orang timnya dia, timnya sendiri gitu, nah tim yang lain, lewatin jalur, yang sama mungkin, waktunya beda, gitu, nah dia ini, timnya ini, naiknya, sepertinya setelah urutan keberapa, gitu, naiklah dia, naik, berjalanan, berjalanan lancak, setelah beberapa jam perjalanan, dia melewatin sebuah kali, itu kalau nggak salah, gimana ya, puncak, bayangan, kan abis-abis masuk, base camp rimba, gitu, orangnya berimba naik, bajuri, bajuri ya, mungkin ya, bayangan bajuri, ya bukannya itulah, jalan, ketemu, kali, gitu, nah, mulai ketemu kali, disitu, ada temennya salah satu yang sakit, sakit meriang, atau apa, saya nggak tahu itu, cerita, gitu, sakit, disitu, tim dan wakil ketuanya itu, yang depannya, kan dibagi berapa bagian, ya, kalau itu, kalau kata saya sendiri itu, dia di bagian depan, ikut, yang, apa sih kalau di depan tuh, yang nek turun-nek turun itu, sesul tuh, sweeper kali ya, di situ, jadi di depan, mungkin di ikut depan yang buka jalur, kali ya, jalur di situ, kemudian ketua timnya, sama ketua timnya, itu di depan berhenti, mengalami, cekcok lah, perdebatan, 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 perdebatan yang lumayan keras, gitu kan, karena apa, seingetnya ya, bercakapannya itu, sedikit sih, jalur itu, yang dilewatin, tapi, bukan, jalur yang harus dilewatin itu, bukan ini, tapi ketemunya yang ini, gitu, akhirnya, jalan terus, coba, nah, ketemulah, sebuah kali, kecil sih, gitu, gitu, dan, keadaannya itu, hujan deras, hujan deras, hujan deras, berjalan terus, berjalan terus, kabut, udah mulai turun, kan, udah mulai gelap, gitu, akhirnya, mereka naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, pas sampai atas itu, padahal posisi kan, kalau kaliin bawah, nah, mereka naik ke atas, terus, ketemulah, yang namanya, smoke booker, tinggi-tinggi, disitu, banjir, banjir, nggak tahu itu, luar dimana, tapi logikanya adalah, kalau namanya banjir itu kan, kalau di bawahnya kali, ya kenapa di atas bisa banjir, harusnya di bawah doang yang banjir, tapi kali itu nggak banjir, nah, yang atas yang banjir, terus di bawah-bawah banjir, atas, mereka diam, di situ, tetap, sempat berdebatan, berdebatan lagi, itu, berdebatan lagi, kalau nggak salah itu, sesuai cerita itu, mereka itu, menujuannya itu, tujuannya ke, ini, kawaratu, kawaratu, kalau nggak salah, kawaratu, itu itu busanya kawaratu, berdebatan lagi senggit, tetap ya, di situ, yang sakit itu kan, mereka kan main cover-coveran, gitu kan, cover-coveran, akhirnya, si ketuanya, doang ketua, mencoba untuk, turun lagi, kembali ke, sungai itu lagi, sungai lagi itu, tetap berdebatan, naikkan, fisik, si pendaki, teman-teman pendaki, udah mulai, melemah, tetap, melanjutin, untuk naik lagi, sekali naik, itu kan, naik pertama ya, naik kedua, tetap berjalan lagi, jalur tetap situ lagi, nggak ada jalur, lain, tetap situ, mereka tetap berdebat, di banjir itu, banjir deras kan, segini kira-kira, lumayan lah, 70 cm kan, harus kencang, hujan, hujan, besar lah, mungkin ya, tetap semua udah mungkin panik, gitu kan, dan, tim-tim seniornya itu, ada beberapa, ada, perempuan itu yang, teriak ris-seris, gitu kan, teriak ris-seris, nggak tau itu kenapa, gitu kan, apa, yang menceritakan ini juga, dia juga, ini apa namanya, bingung gitu kan, karena kan baru, kali itu kan, naik ke, Gunung Salak itu kan, bingung, mau ngelakuin apa, ya hanya bim aja, karena posisinya dia, perempuan sendirian, iya, posisinya dia, nah yang lain juga, wah, panik gitu kan, panik, gitu, kebetulan juga, kalau saya ini, junior, perempuan paling kecil gitu kan, bingung untuk ngelakuin apa, akhirnya, dengan keputusan yang, perdebatan yang, lumayan mulai sengit, ya kan, ambil keputusan untuk turun lagi, ke bawah, turun lagi, nah, pas diturun, turun, pas turun itu, tetap, jalurnya ketemunya, itu-itu lagi, jadi, sasarin gitu ya, kalau sasarin, mungkin, belum ketemu juga ya, ya, intinya kayak gitu sih, ini sebut itu, turun kekali, tetap, keadaan itu, makin, gak bikin konsen, gelap, udah gelap, ya, kalau sendirilah gunung salak, gitu kan, yang mataharinya kurang masuk, gitu kan, yang pacetnya banyak banget, terus, yang cerita-cerita ininya, banyak banget gitu kan, mereka makin, makin ngedrop, fisik makin ngedrop, kayak capek, seharusnya udah sampai tempat tujuan, tapi belum begitu tujuan, karena yang dituju itu adalah, setelah ngelewatin kali kecil itu, undak-undak atas itu, yang posisi banjir itu, gak lama turun ke bawah itu, harusnya ada kali, gitu, itu kali mereka tujuh itu sungai, sungai mereka tujuh itu, yang tembus ke kawaratu, gitu, sampai, mereka turun, itu kali mulai gelap, gitu kan, mungkin udah, mulai capek, stres udah mulai makin tinggi, gitu kan, terus berdebatan, antara ketua dan wakil itu, tetep berdebat, namanya, kakak saya, baru, gitu kan, terus juga ada yang sakit juga, gitu kan, wakil pusing mereka, gitu kan, ada yang istris juga, gitu, entah mereka ngeliat apa, gitu kan, karena tujuan, kakak saya sendiri, kalau aneh gunung, ya, positive thinking aja, gitu kan, gitu, ya untungnya, belum terjadi apa-apa, gitu kan, sampai lah, mereka ke, ke, sungai, kali kecil itu lagi, mereka dibebaskan untuk istirahat, istirahat yang dikasih kue, cuma satu, satu orang satu, gitu kan, untuk minuman, satu botol rame-rame, gitu kan, gak tahu untuk, pokoknya, intinya adalah, satu botol itu rame-rame, gitu, ini campur minuman saset itu, gitu, karena itu sendiri, ada yang suka minuman, ada yang suka, langsung minum air kali langsung, dimasak atau enggak, kan, gitu, 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 gelap lah, keadaan situ, bener-bener gelap, gelap, keadaan dia dingin, basah pula, hujan, gitu kan, akhirnya, dilanjutkan lagi tuh, naik, lanjutkan naik, disitu, mereka udah mulai, isteris, keadaan, gitu, udah mulai panik lah, karena kan, gak wajar, udah gelap, naik pula, terus pas sampai, tempat yang harus dilewatin itu, masih disujud juga, sampailah ke tempat yang banjir itu, sampai mereka buat banjir itu, ada yang histeris, ada yang, ya mungkin mereka ngeliat sesuatu yang aneh, gitu kan, perdebatan masih, terus, sampai akhirnya, mereka pun berdoa, mereka berdoa, kalau orang bilang itu, mungkin ya, pernah ngeliat, ini gak, pernah denger yang namanya, apa ya, azan, azan 4 penjuru, atau 5 penjuru, gitu kan, gak pernah denger, jadi mereka tuh melakukan azan, di setiap sisi, itu, nah, mereka ngelakuin azan, 4 kali, atau 5 kali, saya gak, gak, gak apa, gak, arti juga sih, seperti, kayak, seingat, saya itu, azan, setelah azan, alhamdulillah, alhamdulillah, si banjir itu surut, dan kita, dan mereka itu, akhirnya dikasih jalan, dikasih jalan, dikasih jalan, untuk keluar, kelihatan, terbuka lah itu jalan, gitu, yang, padahal tuh, yang tadinya, pas lagi terang ya, itu gak kelihatan jalan ya, gitu, tapi pas penapok segelap, setelah mereka, azan itu, kelihatan lah itu jalurnya itu, jalur itu turun, jalurnya kelihatan lah, melakukan, berjalan lagi, sedikit-sedikit, langkah, melangkah, melangkah, ketemulah tuh, namanya rumput-rumput, dataran lah, kelihatan, Alhamdulillah kelihatan, kelihatan, nah, sampai, semuanya, apa? semuanya yang udah lelah banget, capek gitu, mungkin udah merasa tenang ya, biarpun tenang, tetap aja, tenaga kan, tenaga, tenaga, nah, sampai, berapa, jam, berapa, waktu lah, gitu kan, kira-kira ada satu jaman, atau, satu jaman lebih lah, gara-giranya, sampelah, tempat tujuan, gitu, ternyata, yang lain udah sampai, tempat tujuan itu, harusnya mereka itu, digembelin disitu, dari yang itu, yang ditujuin, karena, mereka, tersesat, disitu, ya, kalau mungkin, kalau menurut saya, mereka dimainin, dimainin sama, penunggu sana, ya kan, tujuan dari, akas saya pun diri, yang gunung itu kan, gak ada maksud apa-apa, mungkin yang lain, atau gimana kan, ada yang lakuin, kesalahan, kesalahan itu gimana kan, kita gak tahu, disitu, ya Alhamdulillah, mereka ketemu, ketemu, kaget dong, ya kan, udah kedi istirahat, gitu kan, gitu, ditanya, kenapa, gini-gini, gini-gini, yang kira, cerita lah, cerita, ya, kata saya, cuma bisa ngeliat aja, karena para senior, pada senior, berdebat, ngobrol, gitu kan, gini-gini, gini-gini, gitu kan, ya intinya adalah, ternyata mereka itu, tersesat 12 jam, 12 jalur yang itu, gitu, udah tengah malam, gak tau ya disitu, harusnya, mereka itu sampai situ, sebelum gelap, karena, penggemblengan itu, mulai disitu, gitu, harus itu, itulah salah satu, salah satu, cerita, dari, kata saya, ya disitu ya, ya selanjutnya ya, berjalan melancar, gitu, Alhamdulillah, berjalan melancar, sampai dia ke puncak, sampai puncak ya, turun-turun salat, kembali, dengan selamat, turun, dengan selamat, sehat lah semuanya, gitu, itu, intinya adalah, disitu, kata saya, tersesat, selama, 12 jam, yang harusnya ditempuh, waktu mungkin, 5 jam, 4 jaman, kali ya, karena kan, waktunya udah diperhitungkan, biasanya kayak gitu, kan, tersesat, yang dianehkan adalah, kok, bisa banjir di atas, di atas, dataran tinggi, terus, di bawah juga, kali, yang gak banjir, tapi di atas banjir, juga disitu, kompas, kompas, jadi, pas kakak saya buka kompas, mereka semua bawa kompas, kompas itu lari, nah, yang jadi, yang jadi, pikiran saya, adalah, pikiran gue adalah, kenapa bisa kompas, gue yang gitu, berarti kan ada, suruh magnet, ya, suruh magnet disitu, inget kan, pesawat yang hilang di, pesawat, oh iya, iya, kalau, ada gunung yang namanya punya, suruh magnet putinggi, apa sih yang namanya tuh, gue gak ngerti tuh, yang glombang elektrok, elektrok magnet, nah, pasti kalau lewat gitu kan, otomatis sih kan, pesawat lah, logikanya begitu lah, mungkin disitu titiknya, siapa tau aja, ya disitu, tuh pesawat, itu, pesawat yang jatuh, dan disitu juga, pas jadinya itu, ternyata, temen-temen kakak gue nih, tuh, banyak, nyaksiin yang, sesuatu yang, gua, horror gitu, wah horror gimana, kalau horror itu, gak terlalu banyak sih, tapi, kalau, cerita, yang horror menyerahkan, enggak, tapi, ada yang ngeliat, manusia kerdil, manusia kerdil apa? manusia kerdil, kecil-kecil gitu, gak kecil-kecil segini juga, segini lah, ada yang di Gunung Salak, emang tempatnya sih, gitu, ada Gunung Salak seperti itu, ya kurang lebih, pengalaman, yang di Gunung Salak ya, itu, oh, seperti itu, itu yang di Gunung Salak, ada lagi, beberapa minggu kemudian, berjalan lagi, tapi, enggak ke gunung, gitu, ke Baduy, oh Baduy, 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 atau Baduy gak? Baduy, Baduy itu ada dua ya, iya, Baduy luar sama dalem, nah perbedaannya itu apa itu? Pokoknya kalau, setau gue sih, sama, pokoknya ceritain lah, Baduy luar itu, pakai hitam-hitam, bajunya, iya, Baduy dalam, putih-putih, gitu, kalau yang, yang, yang lagi ngelakuin perjalanan, peran apa, baduy luar, baduy dalam, tuh, ada yang pakai baju itu, putih, nah tujuannya, buat mengetahui, apa, bukan mengetahui sih, soalnya kalau sinoknya, nggak boleh, tahu keadaan kita sih, sebenarnya gitu, tapi ya, mungkin kalau udah, 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 umurnya berapa, itu, mungkin ya diperbolehkan lah, gitu, banyak, beberapa waktu lah, atau mungkin, dia jualan apa, gitu lah, kita pernah ngeliat lah kan, pastikan, oh ya di jalan, pernah gitu kan, pakai sorbang putih, lakam baju putih lah, jual, bawa barang-barang, hasil bumi mereka, gitu kan, sukarya mereka, gitu, mungkin gitu, ya sama lah, namanya perekonomian, mungkin ya, ada perekonomian juga, dan mereka juga, mungkin butuh uang juga kan, gitu, ya itu sih, itu sih ceritanya, gitu, nah, ceritanya, kakak gue itu, ya itu, ikut, apa ikut, apa sih, wisata kali ya, apa sih, perjalanan lah, di Baduy, gitu kan, juga sorangan lebih lah, kalau lebih gitu, mereka berangkat tuh, jam 9-an, pagi, pagi ya, pagi, selamat datang di kota Baduy, Baduy luar pertama kan, luar, kalau yang Baduy luar, zaman sekarang, mungkin kan, empat gue itu kan, pak gue ini kan, 97, tahun 97, gue udah kecil, segini, ini, gini, itu, sama sekarang mungkin, perbedaannya jauh, ya, jauh, gitu, ya, mereka ya, melakukan perjalanan, gitu kan, di KW juga, katanya sih, baru pertama kali, melakukan perjalanan, yang namanya, wisata alam lah, wisata alam, gitu kan, ke Baduy, luar, menuju Baduy Dalam, gitu, nah, gue juga sempat bingung juga sih, pas dia cerita itu, kalau zaman sekarang, mungkin, Baduy Dalam, gak bisa masuk sembarangan ya, gitu, tapi, pas gue dengar ceritanya tuh, dia menuju Baduy Dalam, gitu, gitu, namun itu mungkin, ada ininya kali ya, setelah, mereka pergi ke perjalanan, berkunjung ke Baduy Luar, ya kan, kalau Baduy Luar itu ya, udah mengenal beberapa kehidupan kota lah, gitu, gitu ya, ya kayak kita lihat, sekarang lah kan banyak lah, liput-liput Baduy Luar ya, gitu, di luar, kalau Baduy Dalam ya, jarang sih ya, bukan, gak pernah ngelit kali ya, Baduy Dalam itu ya, tapi ya, selama perjalanan itu ya, ceritanya itu, kalau gue, ya, ya gitu, ngeliat-ngeliatin, ngeliatin, Baduy Dalam yang berada putih-putih, menuju Baduy Luar, Baduy, apa, terus yang menuju, dari Baduy Luar ke Baduy Dalam, Baduy Dalam ke Baduy Luar, gitu aja, gitu, mereka ya, dari jam, 9, sampai tujuannya itu kan, jam, katanya sih, maghrib, semua maghrib, setelah jembatan yang pertama, terus, berjalanan waktu itu, lumayan, eh, lumayan lama ya, kalau sampai sana itu jam, mau maghrib, nah, jembatan besar itu, sungai, sungai, yang bener-bener bersih banget, katanya itu, kalau 97 mungkin, sampai sekarang juga mungkin, mungkin bersih banget kali ya, 97, di situ, mereka disuruh mandi, nah, nah, sebelum, sebelum, mereka berjalanan itu, memang ada, beberapa perempuan yang, rada-rada, norak apa gimana, bukan norak sih, jangan bilang norak lah, lebih, apa ya, apa sih namanya, agresif lah, agresif lah, agresif, kalau bahasa, ini, pakilan, gitu, nggak tahu ya, apa yang di tujuh, kita nggak tahu, mungkin ya, karena, perempuan, 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 ada yang begitu, ada yang gini, ada yang gini, ada yang halus, ada yang, pakilan, gitu kan, padahal yang dalam artian, ya, insya Allah, positif lah ya, gitu, mungkin karena mereka, baru ngeliat, wih, indah banget, gitu kan, ciptaan yang maha kuasa, gitu, saya seperti itulah, nah, mereka mandi, mereka disuruh mandi disitu, gitu kan, mereka disuruh mandi, ya, kalau mau gue mandi, ya, apa yang disuruh, gitu kan, mereka mandi, ya itu, nggak boleh pakai, ini udah sampai bodi dalam ya, bodi dalam, mereka mandi, nggak boleh pakai sikat gigi, perangkapan mandi, apapun, nggak boleh, gitu, yang dibolehin, ya itu, pakai yang ada, yang ada disitu, gitu, kayak misalkan, ya, lu mau mandi pakai daun, silahkan, sabunan, pakai sabunan, dalam artian, sabunan itu, ngebersihin kotoran tuh, ya pakai, pakai lumut lo, atau pakai pasir yang ada disitu, tanah kali ya, biasanya gitu, atau usah-usah pakai baju lo, gitu, kayak gitu, setelah nggak waktu, ya, udah sampai lah, ke tempat, yang dituju, gitu, nah, juga itu, masuk ke, di dalam, di luar itu, itu ada, perantaranya bro, ada perantaranya, ke pejaro namanya, kalau nggak salah sih, ketua, ketua suku lah, ketua suku, jadi, antara, body luar, dan body dalam, itu ada komunikasi, tapi nggak pakai handphone bro, biasanya, kan, setelah kan nggak boleh kan, handphone ya, ya komunikasinya, caranya mereka gitu loh, kita kan nggak tahu juga, itu ada komunikasi, akhirnya mereka diijinin, ke dalam, nah, malam itu, kakak gue itu, ceritanya lagi, menemenin, si mama lah, kalau bahasa itu mama, ibu lah, ibu, ibu, apa sih ya, ibu rumah tangga yang disitu, si ibunya itu, dia keluarga kecil itu, di satu rumah, lagi masak-masak, bukan lagi masak sih, lagi bakar, ikan asin, sama masak nasi putih, itu aja makan ya, ya karena, sebab kan nggak terlalu inilah, ya bener-bener yang, asli, bener-bener asli alam gitu, dari alam ya, iya, walaupun bawa makanan dari luar ya, mungkin bagi dalam, nggak mau gitu, ngerasain itu, nggak boleh, mungkin ada peraturannya, kalau kita sih boleh ya, lagi asik mereka, kalau gue bakar, bakaran itu, nah, yang lain itu, mereka bercanda-canda, sedangkan disitu, orang-orang yang asli situ tuh, nggak ada yang ngucap, suara kenceng, suara kecil gitu, cuma, ngobrol ya, ngobrol ya kita pelan-pelan, nggak kencang-kencang banget gitu kan, nah, mereka itu mau si, ketawa-tawa, ketawa-tawa, bercanda-bercanda, nah, lagi asik-asiknya bakar, ikan, asinnya itu, salah satu perempuan yang gue bilang gitu, yang rada agresif, disitu tuh, kesurupan bro, kesurupan, yang teriak-teriak lah, gitu kan, teriak, nah, kalau gue nanti-nanti simpun dari cerita tampau, itu, si perempuan yang ini, mungkin ya, dia melakukan satu kesalahan gitu, ya kan, kesalahan, karena itu yang teriak gitu kan, pakai bahasa Sunda, sejauh barat lah, cuma yang halus banget, intinya adalah, si perempuan itu kayak, apa ya, yang kemasukan itu ya, merasa terganggu gitu kan, akhirnya dipanggil lah, kepala suku itu, kepala suku lah, mungkin yang bisa, yang bisa lah, yang bisa, komunikasi lah, akhirnya komunikasi, blablabla, karena kan, kakak gue juga kan, ngerti bahasanya, karena bahasa halus banget gitu kan, sudah halus lah, mungkin, ya bahasa promo lah, orang Jawa bahasa promo Injil lah gitu kan, ya ini apa, triak-triak gitu kan, nah dia juga komunikasi lo tuh, sama yang bisa kan, bisa lah, perantara juga gitu kan, jadi, yang nyembuhin lah ya, kata bilang, yang nyembuhin lah yang bisa gitu, ada perantara juga, apa sih namanya, translate ya, ke ketuanya itu, terus ke para seniornya, ya gitu kan, bahwa, si perempuannya ngelakuin, kesalahan, kesalahan gitu, ya intinya ya, mungkin melanggar kali ya, gitu kan, nah, melanggarnya itu, mumpah gue juga gak tau, karena mereka, mungkin dia rahasiakan banget gitu kan, dia rahasiakan, sampai ada percakapan berapa kali, gitu kan, ya dengan permintaan apa lah, gitu kan, ya pastinya, habis itu, si perempuan itu ngakuin kesalahan lah, gitu kan, dan akhirnya, si para, si ketua tim, si yang nyembuhin itu, disuruh, apa, nyuruh, orang buangannya itu minta maaf, ke, apa ya, yang keserupan gitu lah, untuk izin, minta maaf, gitu kan, akhirnya sembuh lah, mereka, sembuh, eh, si itu si perempuan disembuh, beda yang kaya, yang namanya orang sembuh gimana sih, ilsainya gitu kan, gitu, setelah, permintaan sembuh, dia juga pun ngumpul, dia ngumpul, dan, dikasih tau lah, sama, si, apa, yang nyembuhin ya, yang nyembuhin ya, bahwa intinya adalah, perempuan ini, melanggar sesuatu, dan, penumbuh, disitu itu, gak suka sama dia, gitu kan, berarti, larangan-larangan yang, ada disitu, dia langgar, gitu, yang dilanggar pun, gak disebutin apa, gitu kan, gak disebutin apa, 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 intinya adalah, gak boleh melanggar, peraturan yang ada disitu, gitu kan, berarti disitu A, ya A, gitu kan, ya B, ya B, gitu, gak boleh berubah, gitu kan, kayak gitu, dan, detik itu juga, yang keserupan itu, harus, keluar dari, badu idola, gitu, nah, intinya adalah, kakak gue ngeliat disitu, setelah kejadian itu, itu perempuan itu, sama ketua, ketua timnya, sama senior-seniornya, beberapa senior ya, turun, ke bawah, detik itu juga, malam berarti, malam itu, itu kejadian yang, kayak, kalau kita melanggar, suatu, peraturan, di suatu tempat, ya begitulah, risikonya, risikonya lah ya kan, gitu, gitu, akhirnya, setelah kejadian itu, istirahat langsung, total, istirahat, itu, makan-makanan, karena kan, istirahat, paginya pun, gak lama lah, jam setengah 10, jam 9 itu, rombongan itu, harus turun, harus turun, mungkin, mungkin sih, karena, ya pelanggaran itu, kali ya, harusnya yang mereka bisa, dengan waktu yang, lebih lama, itu bisa eksplor kemana lagi, gitu kan, yang 7 lagi, karena mungkin pelanggaran itu, ya mereka turun, gitu, bukan mereka turun, tapi memang disuruh turun, dipaksa untuk turun, gitu, harus, gitu kan, seperti itu sih, itu, itu pengalaman, dari, keluarga, gue, ya kakak gue sendiri sih, bener, itu dia, ya begitu, berarti, kalau suku Badu itu, dia, apa, gimana ya, dia gak mau di expose oleh, media, atau gimana gak sih, kalau, usah gue sih ya, itu gue juga baca juga nih, gue disana, kalau, expose itu ya gak boleh, di dalam ya, di dalam itu, lu bawa handphone aja, gak boleh, bawa kamera, apalagi kan, terus, ngeset-ngeset tuh gak boleh kan, lampu aja gak ada, listrik aja gak ada kan, merokok aja gak boleh, iya, itu jamannya kakak gue ya, 97 kan, masih kecil, luncet, dan, itu kan juga, dulu, aja masuk, mesti izin dulu kan, gak sembarang lah, masuk ke tempat, seperti itu ya, setau gue juga, kayaknya sih, tahun ini, tahun sekarang gak boleh deh, tahun sekarang udah gak boleh, iya, gitu, karena emang pernah sih, gue, ada rencana ke sono, sama temen-temen gue juga, katanya gak bisa, gak bisa, kekauan di dalam, gitu, kalau ada, lewat perantara yang bener-bener, dipercaya ya, gitu, gitu, nah mungkin juga itu, salah satunya itu, kejadian, yang dilanggar itu, tahun 97 itu, mumpung gue, mungkin berpengaruh kali, sampe sekarang nih, gitu kan, karena mereka merusak lah, itu kan intinya kan merusak, gitu ya, namanya kita melanggar, jadi kita merusak, merusak apa, gitu kan, kepercayaan yang mereka, gitu kan, tanpa disengajalah, kalau kita kan, namanya orang awam, akhirnya, dampaknya, mungkin, sekarang gitu, kita gak bisa, gak bisa ke sono, atau, dulu, mudah lah, gak terlalu sulit, gitu kan, mungkin sekarang bisa, tapi, agak sulit gitu kan, itu kan, bahkan kan, buat di luar, tertutup banget, banget-banget tertutup, gitu kan, gitu, gak bisa, kita explore, yang bener-bener bisa dilihat kan, ya itu buat di luar, buat di luar, kalau buat di luar lah, gak bisa, gak bisa banget, apalagi, di sot, gitu kan, orang, se-ketahuan gue tuh, kalau kita mau tahu, kehidupan mereka, ya kita catet, jadi kalau apa-apa tuh, kalau disana tuh, kita mau ngetahui tentang kehidupan sana, itu kita harus catet, gitu, jadi yang bener-bener harus, matuhin peraturan banget lah, karena memang, buat di dalam kan, peraturannya, peraturan sukunya, gitu loh, ketat banget, gak kayak gue di luar, buat di luar tuh yang, udah mengenal kehidupan, ya sama sekarang lah, di kotak-kotak kayak gitu, kayak gitu, gitu, lampu udah ada, gitu kan, terus, ya makanan juga, mereka udah bisa makan yang lain, di sana pun, gak boleh makan daging, gak boleh makan ayam, itu ikan, ikan mungkin paling beli, tadi, kalau di gunung, ikan susah bro, ya kan, kalau ada terang tinggi kan, sayur-sayuran ya pasti ada, padi-padi, berarti mereka tuh, menikmati hasil dari, hasil bumi yang udah di bumi, mereka gitu, yang ada di sana lah, iya bener, itu tahun 97, cerita tahun 97, 97 loh, gak tau apa, masih iya, gue aja masih semprit ya kan, sama-sama lah, 97, wah masih, 6 tahun, 5 tahunan ya, gue udah lahir ya, gitu, pesan-pesannya, pesan-pesan apa ya, pesan-pesan yang, lo, dapet nih, dari cerita dari, impo lo ini, ya intinya, kalau kita, datang ke suatu tempat, itu, ya bukannya itu, permisi, yang pertama kan, permisi, terus, sopan santu dijaga, gitu kan, karena, namanya kita datang ke, rumah, rumah lah ya, rumah lah, rumah atau wilayah, tempat orang itu pasti kan, ada, apa ya, ada peraturan yang harus, kita jaga gitu, peraturan kita turutin, terus jangan kita langgar, gitu sih, kalau kita langgar ya, risikonya itu sendiri, gitu, apa yang kita, langgar ya, pasti, dapat hukumannya lah, gitu sih, oke, berarti ceritanya, sampai disini aja ya, ya, terima kasih buat, sahabat rimba, semoga kalian berkenang, dengan cerita yang kami sampaikan, salam rimba ya, pokoknya semua, oke, selamat malam, uang rimba, uang rimba, ya, selamat malam, selamat malam. 拍a, ya, Springs, ス 502, ya, 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 ya,